Pantauan selanjutnya ini terkait dengan kasus merintangi penyelidikan Kejari Tanjung Jabung Timur yang kemarin nih Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur menempuh upaya hukum banding terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jambi Jaksa menuntut umum Kejari Tanjung Jabung Timur memasukkan pernyatuan banding atas kasus penghalangan penyelidikan dengan terdakwa Tengku Ardiansyah yang kemarin nih loh Nah, kelanjutan pantauannya kita pantau di pantauan Bang Jek Kepala Kejari Tanjung Jabung Timur Yeni Tasari melalui Kasih Pitsus Kejari Tanjung Jabung Timur Reynold Bersama Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut Ali Nur Hidayatullah Menyatakan banding ke Pengadilan Negeri Jambi pada Jumat 8 Juli 2022 Reynold Kasih Pitsus Kejari Tanjung Jabung Timur mengatakan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan upaya hukum banding terhadap terdakwa Tengku Ardiansyah Terdakwa terbukti melakukan penghalangan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur akan segera menyerahkan memori banding Sebelumnya, kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Kita melakukan upaya hukum banding Terhadap perusahaan terdakwa Tengku Ardiansyah Di mana menangkan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Yaitu Menalui Sedika Hari ini kami menatakan banding dengan akta memori banding Sebelumnya, Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Kedua Yandri Roni Hakim Keanggota Yovistian Hakim Anggota Bernard Pancaitan Menyatakan Tengku Ardiansyah terbukti bersalah Dalam amar putusan, Tengku difonis tiga tahun penjara Dan pidana denda sebesar 200 juta rupiah Subsider dua bulan penjara Tengku terbukti bersalah Sebagaimana dakwaan JPU Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Iqbal Cek TV melaporkan